Terima kasih telah menonton Di samping itu kejadian-kejadian bencana tersebut juga semakin menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya perencanaan dan pengaturan dalam penanggulangan bencana Pengalaman terjadinya mega bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, Sumatera Utara pada tahun 2004 telah membuka wawasan pengetahuan semua pihak di Indonesia dan bahkan di dunia Kejadian itu telah mengubah paradigma manajemen penanggulangan bencana dari faktor, dari fokus pada tanggap darurat menjadi lebih mengedepankan pencegahan dan pengurangan risiko bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan pada berbagai tahapan kegiatan yang berpedoman pada Undang-Undang No.24 tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana serta peraturan perundang-undangan ikutannya yang telah pula memasukkan pengurangan risiko bencana Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan bencana Dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemberian tugas, pengendalian, dan pengawasan dalam penanggulangan bencana Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana yang dirangkum dalam manajemen bencana Terdapat tiga tahapan dalam menerapkan manajemen penanggulangan bencana yang meliputi Satu, tahap prabencana yang dilaksanakan ketika saat tidak terjadi bencana dan dapat terjadi potensi bencana Dua, tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana Tiga, tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana Tiga manajemen bencana yang dapat diaplikasikan meliputi Satu, manajemen risiko bencana yang berupaya menekankan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana Atau yang dilakukan dalam bentuk pencegahan bencana dan mitigasi serta kesiapsiagaan Dua, manajemen kedaruratan yang berupaya menekankan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban Serta penanganan pengungsian saat terjadinya bencana Tiga, manajemen pemulihan yang berupaya menekankan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan Hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana Terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh yang meliputi pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi Dalam penanggulangan bencana terdapat dua prinsip yang penting untuk diketahui oleh semua pihak Atau yang terlibat dalam penanggulangan bencana Yakni, prinsip penanggulangan bencana nasional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 adalah sebagai berikut Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka Dan dapat dipertanggungjawabkan 8. Akuntabilitas 9. Kemitraan 10. Pemberdayaan 11. Non-diskriminasi 12. Non-proletisi